Atau belum kering kita coba dulu Dan aku mau gini Hmm Oh hello guys welcome back Di video kali ini mohon maaf mungkin Outfitku sama Seperti video sebelah Karena aku lagi bikin video Dan aku kayak masih ada waktu Pengen lanjut bikin video lagi tapi aku males ganti baju Sorry guys sorry 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 Di video kali ini aku pengen Mencoba produk baru Dari kecintaanku Kaanya X nya nanti aku kasih tau Dari Muwak Muwak itu ownernya Kaanya Dan ya aku tuh kayak sering banget Review produk-produknya Kaanya dan Mayoritas produk-produknya kayak kebanyakan tuh Memuaskan dulu dan kali ini Kaanya itu collab sama Nadia Irma Dia bikin lip paint Jadi di boxnya ada bingkisan yang Nanti ada foto 4 wanita Cantik-cantik sekali disini Ada poach kecilnya Btw sorry banget Kardus-kardus lip paintnya sudah aku keluarkan Guys Karena tadi aku sempet Nge-review swatch di tangan Dan ya selalu ya Kaanya tuh kalau ngeluarin produk itu Kayak packagingnya pun Dia pikirin di luar Bahkan kardusnya aja yang buat ngirim Itu aja dibikin cantik Ini baru kardusnya aja loh Belum produknya Nih Poachnya pun juga hologram-hologram gini Kayak Kaanya banget gak sih Sebenernya dusnya lip paint dan lip glossnya tuh kayak gini guys Ya elegan Ya selalu ya Kalau kaanya tuh udah khas banget ya Elegan Cantik Glowing-glowing Kayak gini packagingnya Nah ini yang udah aku keluarin Ada tiga lip paint Sorry Dua lip paint dan satu lip gloss Jadi yang pertama ada swan Swannya tuh merah kayak gini Terus yang kedua ada yang fairy Dia kayak lebih ke pink soft Dan yang ketiga ada lip glossnya Cak banget sih lip glossnya tuh kayak ada Butiran-butiran Shimmering, Splending, Buri Cak, Buri Nong gitu loh Kayak partikel-partikel yang mengkilat gitu loh Aku bakal cobain langsung aja Ada di bibir Nah yang pertama mau aku coba Ini yang fairy Yang pink soft Ini kayak botolnya kaca Ya Terus tutupnya ada kayak warna goldnya gitu Dan enaknya disini sudah ada Keterangan shade-nya Langsung mau aku coba di bibir Jadi aku ngambil terus aku kayak pinggirin disini Biar gak terlalu banyak produknya By the way aku seneng banget sih sama Aplikator yang model-modelnya tuh ada kayak runcingannya Kayak gini loh guys Biasanya aplikator yang ada runcingnya kayak gini tuh Kalo buat di aplikasikan ke bibir tuh kayak lebih enak sih Ini aku gak pake lip balm Tapi aku selalu kasih saran ke temen-temen Kalo kalian mau pake lip matte, lip tint, lip opo Itu yang gak ada lembah-lembahnya gitu Si saranku aku selalu biasanya pake lip balm dulu sih Biar enak di bibir gitu loh Tapi kayaknya aku gak pake ya Langsung kita coba Bismillahirrahmanirrahim Wah Liat deh Dia nutup kayak pinggir-pinggirnya Ntar tapi aku masih kurang turun ntar Kalian bisa ngeliat kan kayak Di area bibirku sebelah pinggir-pinggirnya luar itu tuh kayak ada gelapnya Jadi kalo lipsticknya gak cover itu pasti nampak banget Dan ini liat deh Terus aku mau coba diginiin Nah pas aku giniin Dia ngebantu bisa naik tapi dalemnya Belum Jadi masih kita isi lagi Dan BTW di aplikatornya edit kayaknya ya Kayaknya sih tengahnya tuh bolong Jadi dia bisa untuk nyimpen produknya Jadi gak harus ngambil produknya banyak Jadi udah kesimpen disini Jadi kalian bisa aplikasi itu sesuai kebutuhan gitu loh guys Kan di tengahnya masih ada produknya Ini dia hasilnya Ini buat daily Kayak warna-warna kepake banget Untuk daily gak sih guys Untuk baju yang warna apa aja tuh kayak masuk gitu loh Cakep banget sih Rasanya tuh Kayak ada sesuatu yang blurring di bagian bibir Ketika dia udah kering BTW ini keringnya cepet banget sih ya Nih udah Udah ngeset banget Yang gila sih guys Gila itu covernya Pinggir-pinggirnya bibirku yang hitam Itu bener-bener ketutup dalam sekali oles Sekali oles aja sih guys Nih Oke Untuk kenyamanannya aku proof Karena bener-bener nyaman Tingkat kerasanya pake lip paint ini tuh Dari 1-10 tuh aku ngerasanya kayak cuma 2 aja sih Kayak masih kerasa tapi sedikit banget Terus di giniin Itu tuh gak yang lengket-lengket gitu Selanjutnya aku mau mencoba lip glossnya Ini aplikatornya sama Kayaknya tengahnya juga ada bolongnya Lip glossnya clear Jadi keliatan ya bolongnya Nah kalo tengahnya bolongnya itu tuh Bisa buat nyimpen produk Dan bisa mengontrol ketika kita mengaplikasikan ke bibir gitu loh Aku mau mencoba di atasnya Lip paint yang shade fairy ini Sembri wing guys Dan aku lap ya Karena takutnya jadi terlalu berwarna disini Ini mengingatkanku sama lip gloss kecintaanku dulu Dari Catrice Yang kayaknya udah discontinue deh Udah gak keluar Dan muak ex Nadia Irma mengeluarkan lip gloss ini Dan ini aku suka banget sama lip gloss yang ada efek Kayak rasanya mint Karena bibirnya tuh kayak berkesan Jontor gitu loh Jadi kalo pake lip gloss yang ada kayak min-minya tuh Kayak seakan kita tuh seksi banget gitu loh Walaupun dia ada kayak partikel-partikel glitter-glitternya kecil-kecil gitu loh Tapi ternyata setelah dipake Nggak yang heboh Tumat gitu Nggak tuh Dan ini tipe lip gloss yang rasanya ringan sih Nggak yang gedebel tebel gitu loh Kayaknya sih sama Catrice yang dulu aku pernah coba Masih kerasa tebel sih Catrice-nya daripada si punya nyamuak ex Nadia Irma ini Kayak ini lebih ringan gitu loh Oke ini hasil aku pake yang fiery Dimix sama lip glossnya yang mood Hasilnya kayak gini Oke lanjut Aku mau hapus dulu Dan aku mau coba Yang aku penasaran banget sama Yang warna suam Tapi ya aku kayak kurangin di pinggirnya gini Biar tidak terlalu banyak produk yang diambil gitu loh guys Jadi secukupnya aja Karena dikit aja udah cover banget sih Aplikaturnya masih sama Aku rasa dia kayak lebih sedikit lebih encer Bukan encer ya Nggak sekental yang fiery Atau belum kering kita coba dulu Dan aku mau gini Oke ini dia hasilnya Kayak nggak gigi Kok aku rasa yang shade merah ini atau rasaanku aja Dia kayak lebih sedikit lebih encer dibanding yang fiery Nggak sekental yang fiery gitu loh guys Tapi sama Tetep covernya tuh tetep Covernya tuh tetep Ada banget Dan Tetep nyaman dipake Nggak lengket ketika digini nih Tuh nggak lengket gitu loh Nggak yang Kan biasanya kalau lengket tuh kan digini Kayak ketahan gitu loh Ini tuh nggak nih Durasi menuju ke kering Keringnya tuh kayak sama gitu loh kecepatannya guys Tetep nyaman aja sih Tetep bagus sih Kayak produknya Ka-nya tuh Dalamnya kurang kena Dalamnya sini guys Tambahin dikit Karena kalau lipstick merah tuh keliatan banget Dan rasanya masih sama kayak si fiery Tapi aku ngerasanya kayak lebih ringan Yang merah sih Kayak lebih Nggak setebel yang fiery Walaupun si fiery ini Masih di fase nyaman Tapi aku ngerasanya kayak lebih Sedikit lebih tebel gitu loh rasanya Dan Warna merahnya bagus banget sih guys Ini bisa banget untuk Kena gigi Ini tuh bisa banget untuk Make up-in client juga Karena warnanya merahnya tuh Nyata banget Dan merahnya tuh keliatan Bagus gitu loh guys Tuh kayak Cocok Untuk segala baju Warna merah nggak sih Bajunya merah darah Dia masih masuk Bajunya merah marun Dia masih masuk Karena dia antara Di tengah antara si Merah darah Sama merah marun Itu kayak di tengah-tengahnya gitu loh Jadi Dia masih Oke lah Untuk semua baju warna Merah gitu loh Terus mari kita coba Sama Ininya Lip glossnya Jadinya Serti Dan ketika di aplikasi Lip gloss Dia nggak ngegeser gitu loh Lipsticknya tuh Tetep stay Jadi lip glossnya tuh Nggak ngegeserin lipsticknya Tetep ya Langsung dielap Tetep ya Nyaman banget Oh iya aku lupa Aku mau mencoba Ini diombre Sama ini Sama si merah Kenapa nggak aku tadi Ombre dulu ya Kayaknya lipsticknya Awet banget sih Liat aja Dia pun susah banget guys Nutup kok Dia nutup si warna merah Bekasnya tadi Ini hasilnya setelah diombre Lucu Jadi nggak seluruhnya dikasih Lip gloss kayak Di area yang softnya Cakep Lucu sih Oke guys Inilah akhir video Untuk mereview Kedua lip pen Dan satu lip glossnya Muak X Nadia Irma Dan kalau dari segi kenyamanan Nyaman banget sih Aku yang paling favorit banget sih Swan sama si lip glossnya Ini-ini favoritku banget Nah kalau warna fairnya Ini-ini juga cakep Tapi aku lebih suka Untuk Lebih ke daily Atau untuk makeup akat Yang soft-soft gitu Kayak cakep banget Atau kalau kalian kepengen ombre Ya kayak aku Bisa pake ketiganya Dan hasilnya kayak cute Banget gitu loh Dan nyaman Bukan tipe lip gloss yang selah Pengen dihapus gitu loh Rasanya guys Cobain sendiri deh Kalian pasti akan tau Rasa yang aku Rasa ini kayak Belum bener nyaman banget gitu Dan bikin bibir seksi Karena rasa mainnya kayak Pengen-pengen bibirnya tuh Ngomongin tuh kayak Jontur-jontur gitu loh Oke guys segini aja review dari aku Semoga video ini membantu Buat temen-temen yang penasaran sama Karyanya Ka Anya Muak Yang baru Ex Nadia Irma Dan yang udah nonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax